Seorang Ustadz Muda di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Satres Kimporesta Bandung lantaran disangka melakukan pencabulan terhadap tiga orang anak laki-laki berusia 9 tahun yang merupakan anak didiknya sendiri. Mirisnya aksi bejat tersangka ini dilakukan berulang-ulang sejak bulan Agustus tahun 2021 silam. JHS alias H, Ustadz Muda berusia 19 tahun yang mengaku sebagai seorang pengajar di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung hanya bisa tertunduk malu saat dirinya dihadirkan dalam kegiatan press release di Polresta Bandung Senin Siang 24 Oktober 2022. Tersangka H terpaksa harus berurusan dengan petugas kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Krimporesta Bandung lantaran dirinya disangkakan melakukan aksi pencabulan terhadap tiga orang anak laki-laki berusia 9 tahun yang merupakan anak didiknya sendiri di Kecamatan Ciparai. Aksi bejat tersangka dilaporkan oleh DH, salah satu orang tua korban yang mengetahui tentang isu tersangkaha yang pernah melakukan pencabulan terhadap santrinya. Saat menanyakan hal tersebut, DH pun terkaget karena anaknya juga telah menjadi salah satu korban pencabulan tersangka. Dalam melancarkan modus operandinya, tersangkaha terlebih dahulu menawarkan mengajar mengaji private di rumah secara cuma-cuma pada jam 5 sore hingga 5 subuh sehingga mengharuskan para calon korbannya menginap di rumah tersangka secara bergantian. Setelah belajar mengaji dan korbannya tertidur, tersangka kemudian melakukan aksi tak senonoh tersebut. Mirisnya aksi bejat tersebut dilakukan oleh tersangka secara berulang-ulang sejak bulan Agustus tahun 2021 silam. Dari pengakuan tersangkaha, dirinya tega melakukan pencabulan tersebut karena dirinya juga merupakan korban pencabulan saat duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dari dewasa, waktu kamu masih duduk di SMP, kemudian selang berapa lama kamu sampai kamu yang melakukan? Ya, semenjak saya SMA, keluar SMA. SMA kamu melakukan perbuatan itu ke orang lain? Ya, setelah keluar. Setelah keluar SMA kamu melakukan perbuatan itu ke orang lain? Ke anak-anak? Ya. Saat ini ketika korban yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar harus menjalani trauma healing dari beberapa pihak seperti unit PP Asatres Krimporesta Bandung dan P2TP2AK Bupaten Bandung. Anda pun waktu belajar ngajinya adalah pukul 17.00 hingga 05.00 pagi sehingga si anak dimujuk untuk mau menginap di rumah si tersangka. Sehingga pada saat setelah belajar mengaji sang anak istirahat dilakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak yang telah berlangsung selama kurang lebih 10-11 bulan. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka hak kini harus mendekam di balik jeruji besi tahanan MAPO Resta Bandung. Hak terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda 6 miliar rupiah karena disangkakan melanggar Pasal 82 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV